Shalom, kebenaran hari ini 24 Maret 2024 dengan tema Menyembelih Diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hubungan kita dengan Elohim atau Allah adalah hubungan Bapak dan anak. Dan itu indah sekali. Sebab kita menemukan simetrisnya, analoginya dengan kehidupan kita. Kalau kita cerdas, kita dapat menangkap kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita, yang kita alami. Kita jalani dalam hubungan antara orang tua dan anak. Yang itu bisa kita kenakan dalam hubungan kita dengan Allah sebagai Bapak. Ketika anak masih kanak-kanak atau belum dewasa, berkata kepada orang tua, I love you. Itu membahagiakan orang tua. Walaupun anak belum bisa buat apa-apa. Bahkan ketika anak masih sering merepotkan. Tapi kalimat itu tidak bisa diucapkan oleh anak dewasa tanpa membayar harga cintanya. Anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Yang tidak mau belajar dengan baik. Bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apalagi pelanggaran berat seperti narkoba. Tentu menyusahkan hati orang tua. Dan apabila setelah dewasa, ia tetap melakukan berbagai kejahatan. Lalu berkata, Mama, I love you. Itu lebih menyakitkan lagi. Masalah besar adalah banyak orang tidak merasakan dan tidak mengerti perasaan Allah. Jadi ketika Tuhan terluka, kita tidak merasakan. Tidak tahu. Tidak peka. Itu mengerikan sekali. Walaupun tentu Tuhan memberi tahu. Tapi kita sering keras kepala. Banyak orang keras kepala. Seperti banyak di antara orang-orang Kristen yang mulutnya mengatakan. Aku menyembah. Atau memberi nilai tinggi. Aku cinta padamu. Tapi tidak buat apa-apa. Itu menyakitkan hati Bapak. Pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa hidup kita memang harus untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya untuk orang di sekitar kita. Itu maksudnya. Kita harus berani menyembeli diri. Supaya bisa memberkati sesama dan menjadi saluran untuk menyentuh Allah. Yesus imam besar. Dia disembeli di kayu salib untuk bisa membawa orang percaya kepada Bapak. Kalau imam besar di perjanjian lama. Yang disembeli itu domba. Dalam hidup orang percaya. Kita harus menyembeli diri. Kalau kita ingin melihat anak-anak diberkati. Tidak mempermalukan mereka. Maka sembelih diri kita. Banyak orang tua yang tidak menyembeli dirinya. Sehingga membuat anaknya malu. Kita belum bisa jadi contoh. Kalau belum menyembeli diri. Para pendeta kalau mau menjadi berkat dalam khutbahnya. Harus menyembeli diri. Para worship leader, singer, atau choir. Supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat. Waktu memimpin puji-pujian. Harus menyembeli diri. Supaya bisa menjadi keharuman. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah bagus. Bus atau mobil bagus. Kalau memang bagian kita. Siapa yang bisa larang kalau Tuhan yang beri untuk bagian kita masing-masing. Tetapi kalau itu menjadi kenyamanan. Berarti kita tidak menyembeli diri kita. Saudara terima kasih. Tuhan sembelih kita lewat banyak hal. Itu adalah cara untuk menghancurkan kesombongan kita. Harga diri, nama baik diri, nama baik dirusak, ekonomi berantakan, itu disembeli, dan kita harus terima. Itu adalah pisau Tuhan. Itu adalah pisau Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Kalau kita tidak menyembeli diri, kita disembeli. Contoh, dari muda kita tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup dengan tertib. Pokoknya dididik makan enak. Sate, sop, soto, minyak, dimakan semua. Akhirnya kita disembeli di meja operasi. Coba kalau dari muda kita makan sayur mayur, buah-buahan, biji-bijian. Maka kita tidak disembeli dokter di meja operasi. Hal ini terjadi karena kita tidak mau menyembeli diri. Padahal Alkitab dalam Amsal 23 ayat 2 dan 3 berkata, Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lesat itu. Itu adalah hidangan yang menipu. Setelah tua, kita baru sadar. Tapi sudah hampir terlambat atau sudah terlambat. Ini kesalahan. Tapi yang terpenting, jangan sampai kita disembeli di kekekalan. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, tidak hidup dalam kesucian, bagaimana kita bisa terbang tinggi? Yang sudah berjuang terus untuk hidup suci saja, naiknya tidak gampang. Tapi pasti naik. Makin hari, makin naik. Walaupun sedikit, tapi ada rasa naiknya. Dan itu tentu kita dapat rasakan waktu kita berdoa. khususnya dalam doa pribadi. Jadi beratnya pelayanan itu bukan besuk sana, besuk sini, bangun pagi, malam kurang tidur. Tapi yang penting, sembelih ke dagingan kita. Sembelih ke duniawean kita. Agar hidup kita dapat menjadi roti yang terpecah. Dan anggur yang tercurah bagi sesama. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.